Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khulakanam yang dhakari wal umsa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa man tabi'ah huda amma ba'du Dewan hakim yang arif dan bijaksana Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan Indah pelangi di senja hari Siapa yang melihat pasti terpikat Apa kabar semuanya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah Karena Allah lah yang telah menciptakan langit yang berlapis-lapis Dari sana Allah turunkan hujan yang deras maupun krimis Dan juga Allah menciptakan sosok wanita yang merupakan mahluk yang misteris Salawat dan salam Mari kita haturkan kepada sang orator yang tak pernah menjadi koruptor Kepada sang orator yang tak pernah menaiki motor Kepada sang orator yang telah membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda Hingga zaman mobil Toyota Tidak ada lain, tidak ada bukan Yakni Nabi Besar Muhammad SAW Yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir Hadirin walhadirah rahimah kemulah Mantan Presiden Jerman Christian Wolff pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 Dan berkata Kami terkesan dengan semboyan Binekal Tunggal Ika Sebuah negara demokrasi Dengan berbagai macam agama dan suku Bisa hidup bersama dalam kebebasan memilih agama dan pendapat Namun sayangnya hadirin Hal ini menjadi kenangan Sebab perbedaan suku, agama, pendapat Bahkan pilihan memicu lahirnya fanatisme puta Persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan Yang mengikis habis senilai toleran Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Merawat persaudaraan meski berbeda pilihan dengan landasan Al-Quran Sebagai rujukan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum Ayat 22 yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sayyid Kutub Sayyid Kutub Al-Quran Jelid 9 halaman 139 menjelaskan kandungan ayat tadi Ada pun penciptaan manusia Dengan berbagai macam bahasa dan warna kulit Memiliki kolerasi dengan penciptaan langit dan bumi Yang sungguh mengagumkan ini Bukti falit lainnya Bagaimana Rasulullah dan Al-Quran Menghargai adanya perbedaan variasi bacaan Al-Quran Yang kita kenal selama ini Rasul bersabda Yang artinya Sesungguhnya Al-Quran itu turun dalam tujuh dialek bahasa Sehingga tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya Tidaklah pantas seseorang merasa paling sempurna Tidaklah pantas sesama muslim diadu domba Dan tidaklah pantas saling menghina diantara kita Sepakat Hadirin Coba bayangkan Jika kita menjadi rakyat Palestina Yaman dan juga Suriah Dimana hari-harinya dilalui dengan suasana yang mencekam Keluarga dekat mati terpungkam Kerabat dekat dibantai habis-habisan Bahkan bangunan sekolah pun hancur Diporak-porandakan Jangan kan berpikir tentang masa depan Esok diberi kesempatan hidup pun menjadi suatu kenik kematan Saudaraku Timbul satu pertanyaan Bagaimana cara kita untuk menjaga keberagaman dan persaudaraan ini? Nah, Gus Dur Tokoh besar Indonesia pernah memberi solusinya Yang pertama Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara kita Yang kedua Kita harus membudayakan musyawarah Dan yang ketiga Kita harus menegakkan keadilan Dapat diambil kesimpulan dari urayan tadi Apabila kita mempraktika nilai-nilai positif tersebut Itu sama dengan cinta kita terhadap NKRI Sebab Hubul watan minal iman Cinta tanah air sebagian dari iman Hadirin wal hadirah rahimah kumullah Jualan sepatu di dalam bis Waktu pun habis Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf Dan kepada Allah saya mohon ampun Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh